Agama ini pada dasarnya adalah mudah Dan agama itu biasa-biasa aja Tidak perlu berkreasi Dalam beragama hanya ngikut Gimana kata Nabi dan para sahabat Rituanullah alaihi majum'ain Sudah menjadi tradisi di setiap tahun di bulan Ramadan Selalu ada kegiatan bagi-bagi takjil Saat menjelang berbuka puasa di jalan Seperti di lampu-lampu merah Ada juga yang menggalang dana Untuk memberikan donasi Dan buka bersama kepada anak yatim dan kaum du'afa Pertanyaannya Apakah kegiatan semacam itu diperbolehkan secara syariat Dan apakah perbuatan tersebut masuk ke dalam perbuatan ria Dimana melakukan kebaikan secara terang-terangan dilihat oleh umum Syukuran jazakumullahu khairan Itu nanti di bahasan berikutnya Ada bahasan tentang pahala memberikan hidangan berbuka Dimana Nabi s.a.w. Menjelaskan diantaranya adalah Bahwa orang yang memberikan hidangan berbuka Maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa Selain dia mendapatkan puasa dia berbuka Dia juga mendapatkan puasa orang yang berbuka ketika dia memberikan hidangan berbuka Ini cara cerdas mendapatkan pahala di bulan Ramadan Makanya sangat besar Apakah itu memberikan peluang ria bagi seseorang Jadi pertama dia harus niatkan lillah Yang kedua dia usahakan agar tidak terkandung ria di dalamnya Contohnya contohnya Kalau dia ingin memberikan hidangan berbuka Berikan kepada orang yang kita percaya Misalnya ke pesantren Berikan Ustadz ini ada titipan saya Tolong belikan untuk hidangan berbuka para santri Misalnya belikan kurma Kadang seperti itu tidak nampak perbuatannya Ya termasuk juga Misalnya membagikan hidangan berbuka di lampu merah Kan bukan dia yang ngasih Yang ngasih langsung ke orang yang berbukanya Kita hanya menitipkan seseorang yang kita percaya Silahkan tolong bagikan Untuk hidangan berbuka mereka Nah itu sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Sallam Bahwa orang yang memberikan hidangan berbuka Baginya pahala orang yang berpuasa tersebut Maka berlipat-lipat Lalu bagaimana kalau yang diberikannya seratus orang Pahala seratus orang berpuasa Wallahu alam Tapi lebih utama di mana Ustadz? Lampu merah atau pesantren? Ya pesantren Kalau di lampu merah Kadang-kadang orang yang di mobil juga sudah persiapan Untuk hidangan berbukanya Kalau di pesantren belum disiapkan Makanya kan dari awal Kalau lampu merah kan dadakan Kalau dari awal Pesantren misalnya dari awal nih Ustadz untuk hidangan berbukanya Biar dari kami Misalnya saya punya dana untuk satu pekan nih Tolong dibagikan kepada para santri Dia akan berbuka Ya udah kita siapkan dana ini untuk Berbuka para santri Nah seperti itu Nah disinilah butuhnya kecerdasan Terus Ustadz pernah nyampein Kepada orang-orang yang soleh itu lebih utama Jelas Bahkan ada doa kan Semoga makanan kalian dimakan oleh orang-orang baik Beda loh Ketika kita memberi kepada orang soleh Dan ketika kita memberinya kepada Kebukaan orang yang soleh Orang yang soleh jelas lebih besar pahalanya Apalagi kepada para penuntut ilmu Mereka adalah para pejuang Apalagi kepada para penghafal Al-Quran Kayak gini loh Kang Faris Sebagian orang yang dermawan Dan memiliki Kelapangan rezeki Semangat untuk membangun masjid Ya kan Tapi tidak Maaf Kurang berpikir Dia hanya bangun masjid aja Tidak berpikir Sebesar apa nanti Kemanfaatan masjid ini Sekarang bikin masjid nih Bikin masjid aja Tapi yang soleh cuma dua soleh Berbeda dengan kita Membangun masjid di pasantren Membangun masjid di pasantren Masjidnya penuh Dan kegiatan yang ada di masjid Bukan hanya solat Termasuk di dalamnya Hefadul Quran Ngapal Quran Termasuk di dalamnya Kajian Termasuk di dalamnya Santri belajar Di masjid Nah disinilah Butuhnya kecerdasan gitu ya Bukan hanya sebetas Bangun masjid Bahkan Sebagian orang Ingin bangun masjid Pokoknya mah Sampai mentereng gitu kan Masjidnya Di ujung-ujungnya Ingin dipuji orang Nah ini yang masjidnya Tapi Masya Allah Ada sebagian orang Yang cerdas Kayak Alhamdulillah Sebagian orang ya Datang ke pondok Besar belum ada masjid Biar dari anak masjidnya Udah dibangun aja Dan orang tidak tahu Siapa yang bangun Masjid tersebut Tapi setelahnya Masya Allah Orang Santri sholat disitu Tafid disitu Ngaji disitu Yang parahnya Tidak akan putus Mengakhir terus Walaupun orang yang Mewakafkan Yang meninggal Dan biasanya Kalau di pasantren Masjidnya Gak neko-neko Gak ada Banyak hiasan Segala macam Nah itu juga Dari biayanya ekonomis Tapi dari kemanfaatannya Optimal Optimal Wallahu'ala Agama itu mudah Cukupkanlah Dengan apa yang diajarkan Rasul Dan dipraktikan oleh Para sahabat Belajar Islam Berilmu Sebelum berucap Dan beramal